Laga antara timnas Indonesia U20 kontra Slovakia U20 dalam ajang Costa Calida Regen de Mursia Football Week Sabtu tanggal 19 November tahun 2022, menjadi laga yang tak terlupakan buat Rafael Strui. Bersama dengan empat pemain keturunan Belanda lainnya, Strui dimainkan oleh Sinta Eeyong sebagai starter. Strui pun membayar kepercayaan itu dengan baik. Ia mampu mencetak satu-satunya gol Garuda Nusantara pada laga itu. Gol itu dicetak pada babak pertama. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Menerima umpan Asraf Zaki dari sisi kanan, Strui menempatkan diri di posisi yang tepat. Ia dengan mudah mampu mencocor bola masuk ke dalam gawang Slovakia U20. Rafael Strui tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia dan bangganya bisa membela timnas Indonesia U20, apalagi bisa mencetak gol pada laga debutnya. Sangat bangga bisa bermain untuk Indonesia. Bangga juga bisa mencetak gol, kata Rafael. Pada laga itu, timnas Indonesia U20 memang unggul 1-0 terlebih dahulu. Keunggulan itu bertahan hingga menit ke-80. Kami mengawali laga dengan baik, kami mencetak gol lebih dulu, ucapnya. Kami melakukan tekanan dengan bagus dengan energi yang bagus, jelasnya. Namun, pada babak kedua kondisinya menjadi lebih berat bagi timnas Indonesia U20. Berlaga di tengah angin kencang yang melanda mursia menguras tenaga mereka. Babak kedua sangat berat dan kami akhirnya kalah. Kata Struik. Sekian kabar dari Bola Lokal News. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan di kabar terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.